SMP Negeri 7 Kebumen berada tepat di jantung kota Kebumen. Lokasi di tengah kota yang identik dengan keramaian, polusi, dan pencemaran lingkungan menjadi tantangan bagi pengelola akademika untuk menciptakan sekolah yang berwasan lingkungan. Setiap warga sekolah berhak untuk mendapatkan lingkungan yang nyaman, sehat, asri, dan menyenangkan. Kami berupaya mewujudkan warga sekolah yang peduli, cinta lingkungan, dan bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui manajemen dan tata sekolah yang baik untuk menuju pembangunan yang berkelanjutan. Untuk itulah, SMP Negeri 7 Kebumen laksanakan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah yang lesion disebut Gerakan PBLHS. Optimalisasi gerakan PBLHS di SMP Negeri 7 Kebumen sudah diupayakan sejak lama. Terbukti sekolah kami sudah mendapatkan penghargaan sekolah adiwiata tingkat kabupaten pada tahun 2018 dan memperoleh penghargaan sekolah adiwiata tingkat provinsi pada tahun 2020. Perencanaan yang baik menjadi awal mencapai tujuan dengan maksimal. Penyusunan rencana Gerakan PBLHS kami jadikan titik awal aksi gerakan peduli lingkungan. Mari kita bersama-sama untuk merencanakan apa sih yang diperlukan oleh sekolah kita yang milik kita bersama agar bisa menjadi sekolah yang bersih dan ramah lingkungan. Kelibatan seluruh stakeholder di sekolah sebagai upaya terwujudnya perumusan rencana yang baik. Kelibatan itu punya program apa, dan nanti sekolah kita juga sebaiknya sinkron dengan program-program yang ada di kabupaten. Semua rencana Gerakan PBLHS pada akhirnya akan bermuara pada dokumen 1 KTSP SMP Negeri 7 Kebumen. Aksi kolektif secara sadar, sukarela, berjejaring, dan berkelanjutan dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup diwujudkan dalam tindakan dan sikap warga sekolah sebagai berikut. Upaya pemeliharaan kebersihan, sanitasi, dan drainase. Kegiatan ini dilakukan oleh semua warga sekolah tanpa terkecuali. Kegiatannya meliputi Membersihkan ruang kelas, ruang guru, ruang perpustakaan. Membersihkan toilet. Membersihkan drainase secara rutin. Menguras septic tank jika penuh. Memperbaiki toilet dan drainase. Kegiatan upaya pemeliharaan kebersihan, sanitasi, dan drainase juga terintegrasi dalam kegiatan ekstra dan pembiasaan. Seperti Melakukan piket Lomba kebersihan kelas Kegiatan jumat bersih Upaya pengelolaan sampah Kegiatan yang dilaksanakan antara lain Pengurangan sampah meliputi Reduce Menyediakan air minum isi ulang Menyediakan tempat dan minum guna ulang Acara sekolah bebas sampah plastik dan stereofo Kampanye tidak menggunakan plastik Minum tanpa sedotan Makan tanpa sendok plastik Menghabiskan makan dan minum Penggunaan kembali Reuse Meliputi Menggunakan botol plastik bekas untuk media tanam Menggunakan kap plastik untuk tempat pensil Memanfaatkan kertas bolak-balik Menggunakan kertas bekas sebagai amplop atau pembungkus Menyediakan tempat atau loker khusus untuk donasi barang bekas Daur ulang Daur ulang Recycle Meliputi Pemilahan sampah Mengirim sampah ke pengulung atau bank sampah Membuat kompos Membuat daur ulang sampah kertas Upaya penanaman, pemeliharaan, dan pembibitan tanaman Kegiatan yang dilakukan antara lain Kegiatan pembibitan yang dilakukan oleh warga sekolah Membangun kebun sekolah dan tanaman obat sekolah Kampanye penanaman Mengikuti kegiatan penanaman di luar sekolah Tepatnya di Pantai Kembar Terpadu, Kecamatan Puring, Kebumen Melakukan pemeliharaan tanaman Upaya konservasi air Kegiatan yang dilakukan antara lain Pemanenan air hujan Pembuatan lubang bioporing Sumur resapan Penghematan penggunaan air Pemanfaatan limba air hudu Pemanfaatan limba air cuci tangan Pemeliharaan instalasi air Semua kegiatan warga sekolah tentang konservasi air Sudah berpedoman pada tata tertib aturan konservasi air Upaya konservasi energi Kegiatan yang dilakukan antara lain Mematikan dan mencabut saklar peralatan elektronik saat tidak digunakan Mengatur suhu AC 24-26 derajat celsius Memanfaatkan cahaya alami atau sinar matahari saat siam hari Penggunaan peralatan hemat listrik Lampu LED Perawatan peralatan peralatan listrik Memersihkan lampu dan rumah lampu Sehari tanpa kendaraan bermotor Karya inovatif Karya inovatif yang dihasilkan oleh warga SMP Negeri 7 Kepumen antara lain Botol perangkap nyamuk Budidaya lidah buaya Sapu dari limbah serabut Bunga dan tas dari plastik bekas makanan Peta dari kertas bekas Penerapan perilaku ramah lingkungan untuk masyarakat sekitar Beberapa aksi yang dapat dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut Bersih-bersih sampah di pantai Penanaman dan pemeliharaan pohon di luar sekolah Kampanye tentang bank sampah Kampanye tentang konservasi energi Kampanye tentang konservasi air Kebersihan di desa, tempat ibadah, dan lingkungan sekitar sekolah Membentuk jejaring kerja dan komunikasi Media jejaring untuk penerapan PRLH yang digunakan SMP Negeri 7 Kepumen yaitu Media sosial Whatsapp, Instagram, dan Youtube Pertemuan atau rapat rutin para pihak dan jaringan komunikasi lainnya MOU atau kerjasama dengan pihak lain Kegiatan kampanye dan publikasi gerakan PBLHS Kegiatan kampanye yang dilakukan antara lain Internalisasi gerakan PBLHS bagi warga sekolah Sosialisasi atau kampanye gerakan PBLHS bagi lembaga atau pihak terkait Kegiatan kampanye dan publikasi yang dilakukan melalui Majalah dinding Majalah dinding Poster Buletin atau majalah sekolah Website, blog atau fanpage sekolah Lomba pasca semester Membentuk dan memberdayakan kader adiwiata Beberapa kegiatan pemberdayaan kader adiwiata yang dilakukan oleh SMP Negeri 7 Kepumen diantaranya Seminar dan pelatihan kader adiwiata Pelatihan pengelolaan sampah, konservasi air, konservasi energi, pembuatan kompos, penanaman, dan pemeliharaan pohon atau tanaman Kampanye pengelolaan sampah, hemat energi, hemat air, dan lain sebagainya Lomba kreasi, inovasi, dan aksi penerapan PRLH Berbagai kegiatan penerapan perilaku ramah lingkungan hidup melalui gerakan PBLHS telah dilakukan warga SMP Negeri 7 Kepumen Untuk mengetahui perkembangan atau kemajuan gerakan PBLHS yang telah dilaksanakan Kami mengadakan kegiatan pemantauan dan evaluasi Capaian target serta hambatan yang kami temui Menjadi bahan evaluasi dan akan menjadi program tindak lanjut gerakan PBLHS selanjutnya Langkah tercepat menyelamatkan dunia dari kerusakan dimulai dari diri sendiri Mari jaga bumi kita Peduli lingkungan selangkah selamatkan kehidupan masa depan Sekolah Adiwiata Be clean, be green, be smart Terima kasih telah menonton!